Jangan lupa komen like and subscribe, karena komen dan like subscribe itu gratis Oke semuanya, jumpa lagi di channel Dick Egg Official Sekarang kita akan membahas apa itu sejarah Hansit atau yang biasa kita kenal Linmas Berikut adalah beberapa arti dari logo Linmas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut adalah beberapa sumber tentang sejarah Hansit, pertahanan sipil atau yang biasa kita kenal sebagai Linmas Hansit adalah orang yang berjual sosial tinggi, suka menolong, suka membantu, dan tidak pernah menyerah Pertahanan sipil atau yang kita kenal sebagai Hansit merupakan salah satu komponen pendukung dalam konsep pertahanan negara Pertahanan sipil dimulai dari jaman kolonial Belanda dan didirikan untuk menghadapi serangan dari Jepang Hansit didirikan pada awalnya dengan nama LBD Lansbetsherming Dienz oleh Belanda untuk menjadi tim reaksi cepat, menginformasikan, dan melindungi masyarakat LBD mempunyai struktur yang jelas dalam pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah di bawah perjabat sipil LBD di bawah pemerintah Belanda lebih bersifat defensif dan reaksional ketika Jepang berkuasa pada tahun 1943 LBD dirubah menjadi pertahanan sipil atau Hansit Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Hansit dilindungi payung hukum di bawah keputusan Wakil Menteri Pertama, Urusan Pertahanan, Garing Keamanan, No MI, Garing A, Garing 72, Garing 62 Tanggal 19 April 1962 tentang peraturan pertahanan sipil sampai dengan tahun 1972 Pembinaan Hansit diserahkan Menhankam kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan Kepres 055-1972 Dan peraturan ini dicabut ketika periode SBY atas rekomendasi ke Mendagri Hansit yang awalnya bergerak dalam kegiatan yang bersifat pertahanan dan keamanan Berubah menjadi membantu dalam pengamanan lingkungan Pada tahun 2002, Hansit berubah menjadi Linmas Namun, tepoksinya tidak berubah Pembinaan Linmas berada di bawah Pemda melalui Satuan Pamong Peraja Hal ini didasari UU 32 Tahun 2004 Yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi Kabupaten Kota Meliputi penyelenggaraan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat Hansit yang berawal dari pertahanan melawan pendudukan Jepang Kini telah menjadi Linmas Yang lebih bersifat pengamanan lingkungan masyarakat Peran ini dapat lebih ditingkatkan dengan membekali Linmas Kemampuan dasar, penanggulangan bencana, pengamanan lingkungan seperti TPS Acara kemasyarakatan, dan menjadi on-site team Demikian, sejarah pertahanan sipil atau Hansit Jika kalian suka video ini, tinggalkan like, komen, dan nyalakan lonceng Agar mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!